Ratusan orang yang geram terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun, yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun mendatangi rumah dan melakukan perusahaan pada selasa 10 Januari 2023 kemarin. Masa menyerbu rumah tersangka AD di Jalan Batua Raya dan melakukan perusahaan. Dinding rumah kayu berlantai 2 milik orang tua AD dibongkar. Di rumah tersebut masa tak lagi mendapati keluarga AD. Menurut informasi, mereka telah meninggalkan rumah lantaran takut amukan keluarga korban. Setelah membongkar rumah pelaku AD, masa kemudian menuju ke rumah MF di Jalan Borong Raya. Rumah MF berdiam di lahan milik kodam Hasanuddin terbuat dari bahan kayu juga ikut dirusak basah. Keluarga MF pun disebut telah mengungsi seusai mengetahui kejadian tersebut. Sebagai informasi, kasus hilangnya MFS 11 tahun akhirnya terungkap. Rupanya korban diculik dan ditemukan tewas mengenaskan. Mayat korban ditemukan di kolong Jembatan Inspeksi PAM Timur Waduk di Panipa, Moncong Lue, Kabupaten Maros pada selasa 10 Januari 2023 dini hari. MFS ditemukan dalam kondisi ketua kaki dan tangan terikat, serta terbungkus kantong plastik. Di mana korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak minggu 8 Januari 2023. Dari rekaman CCTV, korban diajak oleh pelaku pergi membantu membersihkan rumah dengan iming-iming uang Rp50.000 di depan Indomaret Jalan Batwa Raya. Namun setelah ikut pelaku yang mengendarai motor, korban tak kunjung pulang ke rumahnya hingga ditemukan tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!